Diwarnai kartu merah dan blunder, 60 ribuan supporter Timnas pulang ke rumah dengan kecewa. Kini nasib Timnas untuk melaju ke babak berikutnya tergantung laga terakhir kontra Filipina 11 Juni mendatang. Sanggukkah Sin Taeyong membangkitkan mentalitas pemain Timnas dalam waktu singkat dan menang atas Filipina? Inilah pertaruhan STY untuk mencatatkan namanya harum dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan di NTV Dialog untuk hari ini kita akan membahasnya. Kita sudah mengundang analis sepak bola, ada Ma'ruf L. Rumi serta mantan jurnalis Kompas, Yesayas Oktavianus. Namun sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu pakai pengantar berikut ini, Pak Mirza. Mereka ini adalah sebagian dari 60 ribuan supporter Timnas yang menyaksikan Indonesia versus Irak di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga yang menentukan langkah Indonesia untuk bisa lolos ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pecinta sepak bola di tanah air kecewa, sebab harapan menang kontra Irak pupus. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan takut 0-2 di tangan Irak. Alih-alih meraih poin Timnas Cerobo. Salah satunya dilakukan Jordi Amat yang mendapat kartu merah. Akibatnya pasukan Sinteyong pincang. Di depan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pasukan racikan STY tidak mampu membalas tua gol Irak. Kekalahan dari Irak membuat Indonesia dipepet oleh Vietnam. Sekarang selisih kedua tim cuma satu poin. Untuk mengunci satu tiket ke babak ketiga, tidak bisa tidak. Tom Hai dan kawan-kawan harus menang kontra Filipina di laga terakhir grup F 11 Juni mendatang. Apakah STY sanggup memenuhi harapan pecinta sapak bola Indonesia? Atau dia cuma akan menjadi pelatih Timnas Indonesia yang levelnya nyaris berprestasi? Ya, Bung Maruf, Bung Yus, terima kasih sudah hadir. Salam olahraga. Salam olahraga. Panas tapi jangan kecewa begitu ya, karena sebenarnya masih ada peluang. Nah, Bung Maruf yang kemarin juga langsung ada di pertandingan sebagai komentator juga. Dan kita mungkin sama-sama nonton di layar kaca saja ya, Bung Yus ya. Iya, betul. Tapi mungkin lebih jelas begitu. Kita mau langsung review juga begitu kondisi yang kemarin. Kalau kita lihat babak satu, ball position juga kita sudah bagus. 6-1-3-9 kalau tidak salah begitu ya. Tapi kenapa kita di babak kedua langsung jadi panen kesalahan bahkan? Dari pandangan di lapangan kemarin. Ada dua segmen ya, penampilan dari Timnas Indonesia. Segment pertama adalah ketika debak pertama yang memang menampilkan sebuah sepak bola yang luar biasa. Saya sendiri ketika berada di stadium merasa bahwa ada beberapa kali momen di mana penampilan Timnas Indonesia luar biasa. Terutama di sepertiga pertahanan. Cara bagaimana cara mereka menekan. Kemudian bagaimana cara mereka menciptakan peluang. Tapi saya yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Terus sesuatu yang kemudian memang menunjukkan bahwa kita memang punya kelas dan punya kualitas. Itu menjadi satu sisi. Tapi persoalan terbesar di babak pertama adalah kita tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang itu secara maksimal di babak pertama. Ada dua peluang, ada dua kesempatan sebenarnya. Untuk Timnas Indonesia bisa minta gol di babak pertama. Dua-duanya terlewatkan. Terlewatkan paling telak adalah ketika Rafael Strike itu sudah tinggal memberikan bola kepada Senpatinama. Tapi ternyata bola tidak diberikan kepada Senpatinama. Dan kemudian peluang itu menjadi hilang. Kemudian ada juga beberapa momen kita punya peluang itu. Tapi di babak kedua menurut saya salah satu momen terbesarnya adalah ketika ada kartu merah. Kartu merah itu menjadi sebuah penurunan yang kemudian selain golnya. Kemudian ada kartu merah itu menjadi momen di mana. Apalagi memang itu kan kapten tim. Dia adalah pemain yang diharapkan bisa membangkitkan kemudian bisa memimpin teman-temannya atau pemain lain dari belakang. Dan itu menurut saya menjadi sebuah kesalahan yang cukup fatal ketika seorang pemain yang punya pengalaman tapi memiliki keputusan agak-agak berundar besar sehingga kartu merah. Ditambah lagi ada penalti yang juga sempat itu beruntungnya tidak bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga itu tidak membuat kita makin tenggelam. Tapi setelah itulah periode demi periode memang mutlak pertandingan menjadi milik dari Irak. Oke baik. Nah kalau Bang Yoh sendiri melihat peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik sebenarnya nampak juga tidak melihatnya seperti apa di anak-anak asuhan Sintayong kemarin? Iya saya mempertajam aja sebetulnya ada tiga peluang dari 90 menit ya dua di babak pertama tadi dan satu di babak kedua oleh Ragnar Oratmangun ketika dia melakukan penetrasi di api dua pemain lawan namun posisinya agak limbung dan dia coba menyentuh bola sentuhan pelan tapi masih di blok oleh keeper Irak. Itu tiga peluang yang memang bisa dikonversikan menjadi goal namun kalau melihat secara keseluruhan walaupun dalam statistik pertandingan terutama di babak pertama kita kuasai namun ada faktor-faktor non tenis yang mempengaruhi tim kita sehingga mereka tidak optimal. Salah satunya jam pertandingan. Jam pertandingan itu dimainkan di pukul 4 sore itu kalau saya lihat suhu udara kemarin. Itu sebenarnya di kwesti apa? Maksudnya menjadi blunder jadi pemain kita juga karena biasanya kita tahu permainan kick off malam gitu ya atau petang menjelang malam gitu. Iya Mbak itu yang mau saya katakan kalau lihat temperatur jam 4 sore kemarin di Jakarta itu antara 30 sampai 33 derajat Celcius itu bagi kami yang keseharian sudah mengalami itu aja sangat panas. Bagaimana dengan delapan pemain keturunan yang terbiasa dengan cuaca iklim Eropa mereka bermain dalam kondisi yang memang sangat tidak bersahabat dan ini merusak konsentrasi dan fisik mereka. Dalam kondisi itulah mereka tidak optimal. Kita lihat bahwa sebelum bermain pun ketika saya melihat starting line up-nya itu wah saya sangat senang. Sangat senang. Yakin begitu melihat ya. Karena ada delapan pemain keturunan yang diturunkan berbanding tiga Hernando, Rizky, dan Marcelino. Saya melihat wah ini cantik ini. Ternyata kita lupa saya sendiri tidak antisipasi ternyata saya telah bermain sekitar 15 menit baru saya sadar wah ini pemain kita kelelahan. Justru karena kebanyakan pemain asing kita yang tidak biasa bermain dengan suhu yang panas begitu ya. Betul. Kemudian mengapa kita harus menerima kenyataan yang sangat menyakitkan? Ada kartu merah, ada dua gol. Gol itu terjadi juga karena susunan pemain yang dimainkan terutama pemain keturunan oleh STY. Tetapi dia, saya tidak tahu kondisi terakhir Ivar Jenner tetapi itu fatal. Ketika tidak dia mainkan Ivar Jenner sejak menit awal. Karena baik di tim senior dan under 23 kemarin, Jenner itu satu-satunya pemain yang selalu dari menit awal bermain. Pemain inti dia. Tetapi di pertandingan penentuan tadi malam, yang penting dia tidak mainkan Jenner. Saya mencoba menghubungi official tim nasional tapi tidak berhasil. Saya mau tanya, kondisi Jenner terakhir kemarin sore itu seperti apa? Kita nggak tahu. Mungkin tidak fit. Tapi kalau dia fit dan tidak dimainkan itu blunder dan kesalahan STY. Jadi kita bisa bilang ini yang membuat blunder tidak hanya Rando tapi dengan memindahkan pertandingan ke siang ini juga bisa jadi blunder. Blunder STY begitu. Nah itulah akibat daripada Jenner tidak main akhirnya aliran serangan kita, konsentrasi permainan secara tim tidak jalan. Makanya Jordi Ahmad yang melihat di babak pertama tidak jalan, babak kedua dia ambil inisiatif untuk ikut naik. Ketika dia melakukan itu di belakang kosong tidak di cover oleh Skirido maupun back kanan Sandy Wolf kalau nggak salah. Akhirnya bolong. Ketika Irak lakukan counter attack, bolong Jordi yang ketinggalan akhirnya melakukan blunder dan kartu merah. Nah ini kesalahan-kesalahan yang tidak semua orang melihat secara sadar gitu. Oke baik mungkin karena kalau nonton dari layar kaca itu bisa lebih detail begitu ya. Tapi kalau melihat di babak satu kan sebenarnya peran dari Haya sendiri juga paling berperan begitu ya. Sebagai playmaker bisa memainkan, contohnya dari ball position itu bisa mengalirkan bola dengan ball position yang 6-1-3-9. Mengandalkan Haya saja kemarin sebenarnya itu tepat tidak? Sebenarnya bukan Haya saja yang diandalkan tapi ketika tadi sempat di mention bahwa ada 8 pemain diaspora itu menurut saya juga menjadi salah satu bukti bahwa memang STY ingin mengunci atau kemudian dia ingin mengunci pertandingan ini menyelesaikan memastikan tiket untuk keputaran ketiga itu di pertandingan menghadapi Irak. Tapi memang menarik tadi yang menurut saya, menurut saya menarik yang disampaikan bahwa pertanyaan terkait dengan kenapa kemudian dipindah siang. Mungkin biasanya berhitungnya adalah bahwa dengan mengharapkan kelembapan yang tinggi itu menguntungkan untuk pemain tuan rumah atau tim tuan rumah. Karena kan sudah terbiasa dengan main dalam kondisi cuaca kelembapan tinggi dan itu yang mungkin dihitung oleh STY atau kemudian bahkan mungkin official team. Tapi tadi juga mungkin bisa jadi memang terlewat bahwa ternyata pemain kita itu bukan lagi pemain-pemain murni yang biasa hidup di Indonesia dengan mereka ternyata sebagian besar memang hidup di Eropa atau kemudian kalau mereka pun tidak di Eropa mereka di negara Korea atau kemudian mereka di negara Jepang. Jadi itu juga mungkin berpengaruh bahwa situasinya kondisi aklimatisasinya tidak semaksimal sesuai dengan yang diinginkan. Itu menjadi persoalan lain. Kalau kemudian memang bagaimana peran dari seorang STY ya dia sebagai pelatih tentu sudah menghitung persoalan teknis kemudian persoalan non-teknis. Tapi 8 pemain Tom Hai kemudian Ragnar kemudian diturunkan Justin Hapner juga kemudian Ivan Yenor juga atau Rafael Streck ketika Jena tidak main sebagai starter. Menurut saya juga menjadi salah satu langkah yang sebenarnya bukan hanya tergantung pada seorang Tom Hai tapi tim ini bisa bergantung secara maksimal dan bersama-sama. Oke. Menggaris bawahi itu juga ya aklimatisasi juga harus jangan sampai terlewat ya. Bungas kembali lagi. Kalau memang kemarin tidak ada Ivar Jenner, ada tidak pemain lain yang seharusnya ada tapi tidak dimainkan kemarin? Yang miss begitu harusnya ada di Indonesia kontra Irak kemarin. Kalau bicara pemain keturunan memang stopnya tinggal dua. Yang cadangan Ivar Jenner dan Justin Hapner. Tapi kalau pemain lokal ada beberapa. Ada Pratama Arhan, ada juga Asnawi Mangkualam. Nah itu perlu memang diturunkan. Namun perhitungan STJ tadi dia mau tuntaskan pertandingan kemarin supaya memastikan kita lolos dengan berani menurunkan 8 pemain keturunan. Tetapi di babak kedua memang dia melakukan itu. Pergantian yang memang baik. Namun termasuk Ivar Jenner, main di babak ke Justin Hapner juga. Dan kita sulit mengimbangi karena kita dalam posisi selain sudah ketinggalan gol, juga mungkin konsentrasi sudah buyar. Termasuk keeper Hernando. Oke. Kita akan jeda dulu, kita akan jeda untuk azar maghrib, nanti kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, tetap bersama NTV Dialog. Di Prime Dialog dan masih membahas seperti apa peluang Timnas untuk melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Kita lanjut lagi bersama doran-doran sumber saya. Ini kita mau evaluasi juga seperti apa nanti peluang dari Indonesia di hari Selasa 11 Juni. Ke Bunga Aruf lagi, kalau melihat tadi kesalahan-kesalahan sudah dilakukan. Erik Tohir saat masuk ke ruang ganti bahkan meng-highlight lagi kembali. Ada kartu merah, ada blunder Hernando, ada juga handball. Tapi apa yang sebenarnya harus menjadi evaluasi yang paling mendasar, yang harus juga disikapi oleh STI untuk kontra Filipi nanti? Iya, menurut saya agak menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Ong PSSI. Apalagi kemudian itu terekspos keluar, kemudian membuat seperti memang melakukan justifikasi. Betul itu evaluasi, tapi kadang dalam sepak bola itu evaluasi itu biasanya menjadi bagian dari konsumsi internal. Tapi karena ini sudah menjadi publik ya memang itu menjadi salah satu catatan. Dan itu mungkin bagian dari mencoba untuk pertanggung jawaban. Karena terlihat betul supporter itu kecewa ketika, meskipun akhirnya memang ada dukungan luar biasa di stadion, tetap mengelulukan pemain, tetap memberikan dukungan. Tapi pastikan ada kekecewaan itu. Termasuk Hernando Pasca itu kan biasa, media sosialnya kan menjadi salah satu sasaran. Jadi kalau kita bicara soal evaluasi sebenarnya, menurut saya memang yang paling penting adalah persoalan di kita itu memang persoalan sering error-error yang tidak perlu. Itu terlihat dari mulai U23, kemudian di Piala Asia. Dari pemain begitu? Misalnya ketika di Piala Asia U23, apa Rizky Rido melakukan tindakan-tindakan yang ternyata kemudian berujung kartu merah. Di U23 kan ada 2-3 pemain kita mendapatkan kartu merah karena hal-hal yang ternyata itu faktor yang harusnya bisa dihindari. Tapi itulah yang sering menjadi persoalan. Yang kedua adalah tentu bagaimana ketika kita harus beradaptasi terhadap transisi kemudian perubahan yang dilakukan oleh lawan. Ketika di bawah pertama, memang Indonesia sepertinya SDI meminta untuk pemain langsung menekan sejak awal, mengambil inisiatif 15 menit awal Indonesia memberikan tekanan yang sangat baik ke pertahanan dari Irak. Tapi Irak dalam kondisinya, mereka karena terlihat mungkin situasinya adalah mereka merasa dalam situasi cukup aman, cukup tenang, sehingga mereka bisa melakukan koordinasi kemudian reorganisasi belakang mereka dengan bagus. Mereka tidak terlalu panik, betul Indonesia punya peluang, tapi kemudian bagaimana ketika Irak mendapatkan bola kembali, mereka bisa menyerang dan kemudian mereka bisa bermain dengan cukup tenang. Indonesia setelah 15 menit awal, 20 menit awal mereka punya peluang dan tidak bisa dimanfaatkan, imbasnya kemudian justru memang ada penurunan secara psikologis pelan-pelan. Apalagi sudah ada gol pertama begitu ya. Dan pelan-pelan Irak memang mulai mengambil alih jalannya pertandingan karena merasa mereka sudah bisa melakukan neutralisasi terhadap permainan dari Indonesia. Baik, kalau tadi dikatakan Mumaruf, anak-anak Sinteyong ini kadang melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu. Nah itu evaluasinya kalau dari pemain begitu. Kalau dari STI sendiri, apa yang perlu dievaluasi di kontra Filipina nanti? Iya, kalau dari pertandingan kemarin sore, saya lihat ketika pemain-pemain kita itu mulai terlihat kelelahan, harusnya di istirahat itu ada komunikasi di ruang ganti. Ya, silakan STI berkomunikasi dengan pemain, kalian fit atau tidak? Kalau mereka katakan tidak fit karena udara, udara kelelahan, itu strategi harus diubah. Itu sederhana sekali. Mungkin STI tidak fursi lagi di babak kedua. Lebih konsentrasi pada pertahanan, bukan pertahanan ya, tapi konsentrasi lebih pada titik pertahanan. Tetapi akan menyerang dengan peluang-peluang yang ada, sekecil apapun, termasuk counter attack. Itu yang harus dilakukan. Tetapi mungkin komunikasi itu tidak jalan ya. Sehingga permainan Indonesia tetap masih normal seperti babak pertama. Padahal kondisi mereka sudah kelelahan betul. Nah ini yang harus diantisipasi ketika melawan Filipina nanti. Tapi ya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan main jam setengah lapan nanti melawan Filipina. Dan ini saya kira akan berubah lagi strateginya STI ya. Mungkin sejak menit pertama Indonesia sudah menggempur Filipina. Dan itu memang harus, itu harus. Jadi kalau itu yang dilakukan, peluang bagi kita untuk mempentingi tiga poin sangat mungkin. Tapi bisa dibilang STI memang kurang improvisasi tidak? Kalau dilihat jelas-jelas itu sudah nampak. Panas ya kemarin Bumaruf ya di GBK ya. Tidak langsung menarik atau mengganti strategi saat itu juga. Sehingga ini jadi kesalahan juga tidak? Atau bisa dikatakan kurang improvisasi begitu? Harusnya langsung bisa melakukan sesuatu? Enggak, dia sudah lakukan itu. Dia lakukan itu di 10 menit awal babak kedua, lakukan pergantian. Ada tiga sekaligus ya. Dan itu saya kira sudah cukup baik. Namun kita sudah dalam posisi tertinggal. Dan harus satu poin lagi diingat, pemain-pemain kita ini rata-rata di usia masih muda. 22 tahun, 23 tahun ya. Sehingga secara emosi mereka juga kurang. Kurang. Sehingga kita lihat bahwa di under 23 kemarin ada tiga kartu merah. Ramadhan Sananta, Rizky Rido, dan Iver Jenner. Nah sekarang di Sener dapat satu lagi. Jari amat. Nah inilah yang harus diingati oleh official. Tidak saja STI. Ini tanggung jawab Pak Eri dan juga official team. Termasuk manager supaya mengingatkan pemain dan STI bahwa konsentrasi itu sangat diperlukan dalam pertandingan 90 menit. Itu perlu konsentrasi penuh. Apalagi pemain-pemain kita yang tadi usianya masih muda sekali. Dan kemarin pemainan langsung 10 langsung drop begitu ya. Terkadang emosi tidak terkontrol. Kalau dari susunan pemain, apa yang harus diturunkan atau mungkin diganti oleh STI untuk kontra Filipina? Saya kira mungkin kalau dia lebih berani, mainkan lagi jangan 8, 9. Karena dari pemain lokal mungkin Rizky Rido susah tergantung. Karena Izzat sudah datang begitu ya. Iya, karena Jai Izzat sudah ada. Jai Izzat itu harus dia dapat tempat utama. Dan Iver Jenner juga harus main sejak menit pertama. Tinggal siapa yang mau dikorbankan dari pemain keturunan itu. Tapi kalau pilihan saya, ya silahkan. Marcelino tidak terlalu jelek. Tapi kalau pilihan terbaik mungkin keturunan dulu. Mainkan mereka semua. Kecuali Rizky Rido. Dia terlalu bagus untuk dipertahanan ya. Jadi mungkin dia. Dan keeper tidak ada keturunan. Keeper dari lokal. Jadi ya Hernando lah pilihan. Hanya Hernando jangan lagi melakukan blunder yang konyol seperti kemarin. Oke, oke. Jangan sampai kita harapannya juga sama begitu ya. Seluruh rakyat Indonesia mengharapkan hal yang sama. Tapi kalau melihat Bumaruf yang melihat sendiri mungkin kejadian ada di GBK dengan blunder Hernando. Apa yang perlu diperbaiki juga begitu dari kondisi kemarin? Apa ini karena anak-anak ini sudah mentalnya sudah drop di gol pertama atau seperti apa? Iya, memang khusus spesifik ketika insiden Hernando itu kan sebenarnya diawali dengan saat dia melakukan pelanggaran yang berujung pada penalti. Sejak pelanggaran itu dia mainnya memang tidak terlalu tenang ya. Dan beberapa kali dia juga, terutama ketika dia belum mendapatkan back pass. Mungkin dia merasa bahwa dia cukup percaya dia untuk bisa mengontrol bola terlebih dahulu. Sehingga dia tidak terburu-buru untuk membuang. Tapi ketika mendapatkan pressure dua pemain, maka ada kepanikan. Karena dia menjadi salah satu pemain yang oke lah punya pengalaman. Tapi ketika di-pressure oleh dua pemain dan kemudian hilang kontrol bolanya, maka itu menjadi malah petaka. Apakah ini sesuatu yang kemudian luar biasa? Sebenarnya kalau kita tarik secara historical dan mungkin punya saya tahu. Seorang pemain itu kadang ada dalam situasi dia melakukan kesalahan. Penjaga kawasan level apapun, sebagus apapun, pasti ada errornya. Tapi jangan kemudian itu menjadi sebuah premis yang kemudian selalu menjadi alasan bahwa ya nggak apa-apa kesalahan demi kesalahan. Karena itu STI memberikan waktu, dia tidak akan bicara kepada Hernando dalam 2-3 hari. Kenapa? Karena ingin memberikan kesempatan kepada Hernando untuk melakukan refleksi. Melakukan sebuah evaluasi bahwa ya ada kesalahan yang dilakukan. Dan itu mungkin bagian dari punishment, cara punishment yang dilakukan STI bahwa supaya pemainnya melakukan evaluasi. Kenapa? Karena STI yang menurut saya adalah tipikal pelatih yang ketika pemainnya itu melakukan kesalahan. Baik itu yang bersifat di dalam lapangan atau kemudian di luar lapangan. Dia selalu memberikan penilaian. Dia selalu memberikan sebuah istilahnya hukuman dalam tanda kutip. Beberapa pemain yang punya nama besar. Pemain yang pernah menjadi tulang punggung. Ketika dia tidak dalam performa terbaik. Maka untuk STI itu kadang dibuang juga tidak ada masalah. Dan Hernando memang kalau tadi dikatakan. Kalau seandainya dalam Martin Pes mungkin lain ceritanya ya. Unggulan kita sebagai keeper hanya Hernando untuk saat ini ya? Iya, Hernando. Meskipun ada opsi. Tapi Hernando adalah pemain yang selalu dipercaya oleh STI. Dan saya pikir ketika pertandingan nanti menghadapi Filipina. Saya pikir Hernando tetap akan menjadi pilihan. Karena STI terlalu sulit untuk bisa meninggalkan seorang Hernando. Baik. Jadi sekarang dikasih waktu dulu ya begitu ya oleh STI ya. Kita kalau melihat Indonesia sudah kontra Vietnam dua kali dengan permainan yang bisa disimpulkan baik begitu. Nah ini untuk melawan Filipina nanti kira-kira itu bisa dikeluarkan lagi tidak? Dengan kondisi yang sekarang. Anak-anak ini sebenarnya masih kecewa tapi sudah harus kembali lagi fokus begitu untuk Filipina. Beruntungnya adalah ini pemain-pemain yang ada. Pemain diaspora adalah pemain yang memang mereka punya pengalaman bermain di level kompetisi tertinggi. Baik itu mereka di Liga Belanda atau kemudian mereka di Serie A atau kemudian mereka bahkan ada juga di Inggris. Meskipun dengan level misalnya di Serie B kemudian Inggris memang di Champions League. Tapi mereka punya pengalaman Eropa. Mental mereka Eropa. Jadi saya pikir bahwa mereka pasti akan bisa melakukan recovery dengan cepat. Tinggal bagaimana memang formulasi yang dilakukan di STI ketika mengubah situasi di lapangan. Ketika timnya mungkin tidak dalam kondisi penuh atau kemudian tidak dalam kondisi terbaik. Untuk dia bisa menemukan formula terbaik. Nah kita juga kemarin Amat juga sudah kena kartu merah. Sebenarnya dengan kondisi ada kartu merah lagi begini akan mempengaruhi juga tidak Bung Yes nanti untuk di Filipina. Atau karena sudah ada izas jadi tidak menjadi kekhawatiran yang berarti begitu. Kalau lihat stok pemain memang di lini belakang sudah overload ya. Jadi tanpa juri Amat masih aman. Karena ada beberapa pemain yang cukup andal di lini pertahanan. Nah persoalannya mungkin ada di lini tengah dan depan. Kalau lini tengah saya belum lihat ada kualitas yang... Ivar Jenner sudah oke. Tapi yang lain itu saya belum lihat dari umpan-umpan mereka. Terutama memfiding penyerang tengah. Itu harus dilakukan. Karena sebaik apapun seorang penyerang tengah. Kalau dia tidak mendapat suplai bola yang matang dari lini tengah dia akan mandul. Nah ini yang belum terlihat di tim kita. Mudah-mudahan kalau melawan Filipina. Ivar Jenner sudah main. Dia bisa melakukan itu. Dan terkadang juga Rizky Rido melakukan itu. Dia bisa long pass langsung ke depan. Atau dia naik untuk mendukung serangan. Nah ini harus dioptimalkan oleh pemain-pemain keturunan lainnya. Tom Haye, ada Shane Patinama, atau Nathan Chon. Itu harus mereka lakukan itu. Karena kalau tidak dilakukan itu Rafael Strayek maupun Marcelino atau Ragnar Rottmangun akan menjadi mandul. Padahal kalau kita lihat, saya betul strike sudah mulai memperlihatkan ketajaman. Ragnar sudah terjamin lah. Tetapi dalam pertandingan melawan Irak itu belum muncul. Karena tidak ada umpan-umpan yang matang betul buat mereka. Kalau seorang penyerang tengah itu dia baik dalam finishing. Tetapi kalau umpan tidak pernah datang ya. Bagaimana bikin gol? Bolang kan? Oke, tapi peran Haye seperti apa kemarin? Ini berpengaruh juga tidak? Tom Haye, belum kelihatan sama sekali. Empat kelandang itu belum kelihatan sekali ya. Tanpa Ivar Jenner ya. Itulah yang tadi saya bilang tadi. Itu memaksa Jordi Amat yang berpengalaman ini dia harus naik. Secara emosional atau secara pengalamannya dia harus bergerak naik untuk melakukan itu. Dia melihat lini tengah sudah tidak berfungsi optimal. Itu konsekuensinya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Kalau Haye memang salah satu problemnya adalah dia sudah terisolasi. Atau kemudian memang ruangnya pergerakannya dipatasi oleh Rashid ya. Pemain tengah dari Irak. Sudah terbaca klop begitu ya kemarin ya. Sudah terkunci. Jadi memang Irak berusaha untuk sebisa mungkin menghentikan alur bola. Atau kemudian ketika memang bola diarahkan ke tengah. Maka bisa diisolasi. Karena itu memang tadi sempat betul apa yang dilakukan oleh pemain belakang kita. Bagaimana Jordi Amat ketika dia mengambil insiater untuk sedikit maju ke depan. Supaya memberikan opsi pemain belakang untuk memberikan passing ke tengah dan melakukan distribusi bola. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang kemudian baru terjadi menghadapi Irak. Dalam beberapa pertandingan memang dengan kemampuan passing yang dimiliki. Memang sering sekali Jordi Amat mengambil insiater untuk selayaknya seorang gelandang playmaker di lini tengah. Tapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa di sejak bapak pertama. Sebenarnya posisi dari Jordi Amat itu sudah sering sekali ditempel. Sering sekali memang dia diganggu. Karena memang ini dianggap sebagai salah satu titik lemahnya. Caranya apa? Selalu ketika duel pemain depan dari Irak. Armini itu selalu menempel pada posisi dari Jordi Amat. Selalu ditempel. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Jordi Amat pertama secara usia sudah tidak mudah lagi. Kedua secara kesempatan sudah tidak terlalu cepat lagi. Sehingga pasti sering sekali dia tertinggal adu sprint. Nah sebenarnya itu sudah di eksploitasi beberapa kali. Dan ketika Irak punya peluang. Selalu berasal di area ketika memang duel satu lawan satu antara Jordi Amat dengan Armin. Oke dan itu akhirnya terjadi di babak kedua. Di babak kedua puncaknya baru kemudian terjadi. Ketika memang benar-benar lini tengahnya tidak jalan. Jordi Amat mencoba untuk melakukan build up. Ikut melakukan build up serangan dari tengah. Tapi ternyata ada kesalahan di barisan belakang. Ada yang harus dilakukan oleh STI selain itu tadi. Tepat memasukkan siapa yang bermain dan juga mengganti mungkin pemainnya untuk kontra Filipina nanti. Iya. Mungkin J.I.C. yang harus diprioritaskan sama Ivar Jenner. Itu dulu. Yang lain pergantiannya oke-oke lah. Dengan posisi yang tetap atau ada improvisasi posisi juga begitu? Gimana? Dengan posisi yang tetap atau ada improvisasi posisi? Improvisasi perlu, perlu. Tapi penekanan adalah Ivar Jenner dan J.I.C. harus masuk. J.I.C. harus masuk. Sebagai starting ya. Bahwa mungkin ada pengurangan di lini tengah antara Nathan atau Tom Haye atau Sain Patinama silahkan. Tetapi mereka berdua itu otomatis dan harus main sejak awal. Karena itu kualitasnya memang sudah bagus sekali. Oke baik, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa sebelum kita melanjutkan dialog kita ini, kita akan lihat terlebih dahulu paket berikut ini. Indonesia harus mengakui kekalahan dari Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F. Tim Nas Takluk 2-0 dihadapan pendukungnya sendiri di GBK. Indonesia sempat menguasai jalannya permainan, namun kesalahan individu membuat Indonesia harus kehilangan poin. Pratih Shin Taeyong menyayangkan kesalahan pemainnya, namun tetap optimis akan menjadi pelacut semangat di laga berikutnya. Masuk-masuk pemainnya, putihаз. Martella Tunisi Menang-besar. Bahwa iya kita bahwa iya kita akan meldiri very first. Minister Ya, ya. Membuyarkan mimpi Indonesia. Filipina baru meraih satu poin. Satu-satunya poin tersebut didapat ketika menahan imbang Indonesia di Manila. Filipina pun sempat merepotkan Vietnam meski akhirnya kalah 2-3. Indonesia wajib menang melawan Filipina. Sebab jika hanya bermain imbang atau kalah, nasib Garuda harus bergantung kepada hasil Irak vs Vietnam di matchday terakhir. Tim Liputan, NTV melaporkan. Ya, kembali lagi kita bahas. Ini kalau berangkat tadi dari paket kita tadi, ada pernyataan, jangan sampai Filipina menjadi kerikil tajam yang bisa membuyarkan langkah Indonesia. Tapi bisa tidak jadinya seperti itu nanti, Bengias. Kalau kita lihat poin kan memang jauh begitu ya sekarang ya. Indonesia sudah ada 7 poin, Filipina 1 begitu. Dan lawannya cuma Vietnam nih saat ini yang cuma beda 1 poin. Tapi seperti apa begitu nanti? Gambaran yang akan dihadapi Indonesia. Kalau boleh saya katakan, saya sangat optimis kita lolos. Karena ada beberapa alasan yang mendukung. Pertama, kita main di kandang melawan tim yang sudah tidak berpeluang. Ya, yaitu Filipina. Kedua, dalam pertemuan pertama pun dengan pemain yang seadanya, kita mampu menahan Filipina di Manila dengan skor 1-1. Dan yang ketiga, motivasi kita sangat tinggi. Untuk harus menang. Ya. Itu yang membuat saya sangat yakin kita akan bisa lolos. Menang atau seri atau kalah pun tetap ada peluang lolos. Karena ini juga yang saya semalam coba menghubungi official. Tim kita bertanya. Ini yang dipakai hitung-hitungan poinnya head-to-head atau agregat goal. Mereka katakan head-to-head, bukan agregat. Nah, ini yang sangat menentukan nanti. Kalau itu head-to-head, makanya kalau kita kalah pun lawan Manila, kita tetap bisa lolos. Andaikan Irak tidak kalah. Oh, iya. Ya, tidak kalah dari Vietnam di saat bersamaan. Itu berarti Vietnam menambah satu poin. Sehingga nanti kita kalah tetap nilainya 7 sama-sama 7. Nah, dalam posisi sama-sama 7, karena head-to-head kita dengan Vietnam kita unggul, kita yang lolos. Jadi, tetapi kita juga jangan tak kabur. Karena, bukan tidak mungkin juga, Irak yang selama ini sudah mencetak 5 kemenangan beruntun, mereka bisa saja kalah, siapa tahu. Dan kalau mereka kalah dan kita kalah pula atau tidak menang, selesai kita. Jadi, memang selain kita pun berusaha, ada ketergantungan ke Irak. Tapi, poin paling besar adalah kita mampu kok mengatasi Filipina. Hanya hati-hati lagi, jangan tak kabur. Karena, pengalaman kita di Under 23 kemarin ada 3 peluang untuk bisa kita ambil satu saja lolos ke Olimpiade, kita tidak bisa manfaatkan itu. Nah, sekarang pun dalam kondisi tuan rumah, pemain-pemain sangat lengkap, lawan sudah lemah, kok kita tidak bisa ambil itu sangat konyol. Jadi, jangan lagi tak kabur ya. Baik STY, pemain maupun pengurus pesisinya. Manfaatkan semua kesempatan, peluang yang ada untuk kita melangkah ke Bapak Tidak. Harus tetap all out, jangan tak kabur begitu ya. Karena ini kunci terakhir ini, kita untuk bisa lolos di kualifikasi pihal dunia. Bu Maruf, jangan tak kabur. Memang kalau melihat kontra Filipina, ini di atas kertas sudah unggul jauh begitu. Tapi, ini Filipina kan bukan Irak yang juga dengan kekuatan yang full stamina dan juga semua kemampuan yang lebih tinggi begitu ya dari Filipina. Apa, tapi tetap apa yang harus diperhatikan oleh pemain kita nanti untuk melihat Filipina? Iya, poin pentingnya adalah Filipina kan mereka juga datang, mereka melakukan perubahan dari si komposisi pemainnya ya. Ada sekitar 8 pemain baru yang kemudian juga sama, pemain bisa dikatakan pemain diaspora ya. Sebenarnya kalau Filipina kan tidak ada istilah naturalisasi karena mereka bisa dua keluarga negara aja. Tapi bedanya adalah bahwa memang tradisi sepak bola mereka tidak ada. Filipina sejauh apapun mereka mengembangkan sepak bolanya, mereka tidak pernah benar-benar kompetitif untuk di level Asia, bahkan Asia Tenggara sekalipun. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa meskipun peringkatnya Filipina itu kadang lebih tinggi dari Indonesia, tapi ketika bicara pertemuan Filipina bukan dalam artian Filipina mungkin tidak akan terlalu menyelidikan Indonesia. Jadi kalau yang perlu dibahas pada, pertama tentu adalah bahwa ada perubahan wajah di Filipina. Itu menjadi salah satu catatan. Yang kedua, ketika pertandingan menghadapi Vietnam, terlihat betul bagaimana cara Filipina melakukan pendekatan terhadap Vietnam. Vietnam menurut saya agak cukup beruntung karena di masa injury time dia bisa mencetak gol. Tapi sebelumnya mereka juga sangat kesulitan, bahkan ada drama sampai 4 gol sebelum akhirnya memang Vietnam menang dengan skor 3-2. Yang ketiga tentu adalah bahwa pertemuan pertama imbang itu bisa menjadi salah satu catatan, meskipun tadi disebut Bang Yasir bahwa ini mungkin bisa jadi karena materi Indonesia berbeda, tapi menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu alasan bahwa kesempatan terbaik Filipina untuk mendapatkan kemenangan sekaligus untuk menambal psikologis mereka. Karena mereka hanya mendapatkan satu poin dan satu-satunya poin itu ketika menghadapi Indonesia. Jadi tiga poin ini menurut saya perlu menjadi sebuah catatan untuk tim nasi Indonesia. Boleh kita optimis, boleh kemudian kita merasa bahwa kita unggul dari sisi pertemuan menghadapi Filipina, tetapi dengan tiga faktor tadi menurut saya kita tidak bisa menganggap enteng Filipina. Oke, tapi kalau yang jadi sebenarnya yang perlu diwasp, yang kita amati juga ini nanti rekan Vietnam kontra Irak begitu kan jadinya. Nah Vietnam, Irak sendiri ini jadi harus diantisipasi juga tidak? Karena kita mana tahu ya di atas kertas kembali lagi seperti ini poin ya, tapi kita tidak tahu di lapangan hijau nanti. Sebenarnya gini ya, kalau saya mengatakan dalam sepak kulit itu dan semua pelatih pasti akan mengatakan bahwa dalam sepak kulit paling penting adalah fokus pada permainan timnya, pada persiapan timnya. Abe kan bagaimana persiapan tim lain, Abe kan bagaimana hasil pertandingan dari tim lain. Tapi fokus pada timnya, jadi tekanan itu pada tim internal timnya. Kalaupun misalnya, misalnya kita menghitung ini bla 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 nanti faktor itu, termasuk ini ketika di NTV saya sering mengatakan bahwa, ketika persoalan kita sering protes wasit, supporter sering menganggap wasit melakukan kesalahan, FAR melakukan kesalahan, ya tidak perlu, tidak perlu melakukan selalu melakukan apa, mencari kambing hitam. Yang paling penting adalah, SD para pemain itu fokus pada permainan yang mereka lakukan. Jangan melakukan kesalahan, manfaatkan peluang dimiliki, all odds panjang pertandingan. Itu yang paling penting, karena disitulah yang menentukan sekarang itu yang menentukan kita lolos atau tidak. Itu bukan Irak, bukan Vietnam, bukan Filipina, tapi tim nasi Indonesia sendiri. Setengah kaki kita itu, satu kaki kita itu sudah diputaran ketiga, tapi apakah kita bisa maju satu kaki lagi atau justru kita mundur lagi. Itu tim nasi Indonesia jadi abekan semuanya, termasuk hasil Vietnam. Jangan-jangan main mata, enggak perlu, kalaupun mereka main mata, tapi kalau Indonesia menang, ya percuma mereka main mata. Apalagi jangan susun jadinya ya. Tapi mental anak-anak ini juga yang harus dijaga begitu kan. Jangan sampai mereka sedang membawa beban berat juga ini, karena ini kualifikasi piala dunia ini harus lolos kali ini. Itu harus jadi pertimbangan juga tidak? Bagaimana Anda melihatnya? Iya, kalau melihat soal mental, pemain keturunan saya yakin tidak terganggu. Yang ada mungkin pada pemain lokal, tetapi kalau yang seperti tadi Bung Maruf sudah katakan, misalnya Ernando buat bulundar kemarin, dan akan kembali diberikan kepercayaan oleh STY, saya kira itu tepat. Tapi keharusan harus menang, itu jadi beban tidak? Iya, karena dengan sendirinya misalnya, kalau Ernando diberikan kepercayaan, dia akan motivasi berlipat ganda untuk memperlihatkan bahwa saya sebetulnya tidak begitu, seperti yang kemarin. Juga di Skirido, kalau di Skirido stabil permainannya. Sehingga kalau secara mental, apalagi termotivasi untuk meraih tiket ke babak ketiga, dan peluang itu sangat ada di depan penonton, bahkan di depan presiden kita sendiri, pasti mereka yang termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi kita, dan saya yakin itu akan terjadi nantinya. Dan Filipina sendiri, ya memang mereka sudah tersisi, tapi hati-hati jangan sampai, karena sudah tersisi mereka akan bermain all out. Lepas saja. Nanti dulu sebegitu ya Filipina juga ya? Iya, betul. Kalau dari STY, sebaiknya, atau mungkin Bung Maruf melihatnya, akan menggunakan strategi yang sama kemarin dengan melawan Irak, atau ada yang dirubah? Kalau formasinya, STY sekarang ini sudah nyaman dengan formasi 3-4-3 yang dilakukan. Sempat di awal-awal dia mencoba melakukan kombinasi 4-2-3-1, atau kemudian 4-4-2, atau kemudian 4-3-3 di awal-awal. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir, dia lebih firm dengan formasi 3-4-3. Jadi mendorong dua fullback, itu sedikit lebih ke depan, dengan menempatkan tiga pemain belakang. Nah, kalau kemudian pertandingan menghadapi Filipina, saya pikir mungkin tidak akan perubahan dari sisi formasinya, tetap akan memenangkan 3-4-3, karena penguasaan ini tidak menjadi sangat penting. Dan kemudian, di tengah kita punya pemain dengan kualitas yang bagus untuk holding bolnya, untuk penguasaan bolanya, itu menjadi salah satu note. Tapi kalau komposisi pemain STY tidak pernah, jarang sekali STY, dalam satu pertandingan-pertandingan lainnya, dia menempatkan starter posisi pemain yang sama. Jadi pasti besar kemungkinan ada perubahan komposisi pemain yang dilakukan. Entah itu di posisi fullback, terutama fullback yang sering di otak-atik ya, karena kadang Arsnavi menjadi starter, tapi sekarang Arsnavi bukan lagi starter. Arhan yang bisa menjadi langganan sekarang juga bukan lagi menjadi langganan starter. Jadi kemudian besar akan ada perubahan. Apalagi sekarang Jordi Ahmad tidak bisa tampil, jadi pasti akan ada perubahan. Kalau tadi Jai-Jai katanya main, maka pasti juga akan ada perubahan. Nah, gambaran saya menurut saya adalah perubahan itu lebih pada penempatan pemain di posisi belakang. Siapa kemudian yang ditarik pemain diaspora itu ditarik ke belakang, karena di lini belakang hampir pasti adalah Rizky Rito, dan kemudian Justin Hapnernya akan menjadi dua pemain di belakang. Tapi kemudian siapa yang menempati posisi Rizky Rito akan menjadi center back, Hapner akan bermain di kiri, nah siapa kemudian yang mengisi posisi di kanan sebagai pemain belakang yang posisi kanan. Nah ini yang mungkin akan diotak-atik antara memang apakah Nathan yang kemudian akan coba digeser ke kiri, atau justru akan menempatkan, bisa saja Jai tiba-tiba, tapi kayaknya sulit kalau Jai tetap akan berada di tengah. Jadi formasi belakang yang dicoba diotak, atau jangan-jangan Asnawi ditempatkan ke belakang untuk lebih memberikan energi dan melakukan serangan balik. Jadi opsi itu yang mungkin diambil. Sementara di depan, menurut saya Marcelino hampir tidak tergantikan ya. Marcelino adalah anak emas dari seorang STY, selalu dipercaya Ragnar akan tetap bermain, dan strike tetap akan menjadi pilihan. Nah di tengah mungkin Jai just kemudian bersama dengan Tom. Tapi otak-atik STY itu akan berpengaruh tidak sih terhadap anak-anak ini? Apa ini yang menjadi akhirnya kelemahan di lapangan juga terhadap anak-anak? Pelatih itu selalu bicara, dia selalu bicara soal lawan yang dihadapinya. Pemain yang diturunkan itu terkait dengan strateginya, terkait dengan pola yang akan dimainkan ketika menghadapi lawannya. Jadi tidak selalu harus memanfaatkan, memang ada namanya don't change the winning team. Tapi kan kerangkanya tidak berubah. Yang dirubah adalah beberapa tambalan yang diharapkan sesuai dengan strategi yang diinginkan. Seperti misalnya di bawah kedua, ketika ada perubahan yang sayuri masuk. Karena memang lebih ingin memberikan energi, karena dia punya kecepatan, punya determinasi, dan dia bisa melakukan tracking ke belakang untuk membantu Asnawi dari si pertahanan. Nah, tactical itu disesuaikan dengan mau main seperti apa, lawannya kekuatannya di mana, komposisinya seperti apa. Nah, itu yang kita harapkan improvisasi dengan taktik yang mutak-atik nggak apa-apa begitu ya. Tapi ya memang sesuai dibutuhkan nanti, khususnya saat Indonesia kontra Filipina. Kembali kita jeda untuk kita lanjutkan di segmen terakhir nanti. Om Mirsa, tetaplah bersama kami. Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog & TV Prime. Dan masih membahas peluangnya Indonesia untuk maju ke kualifikasi Piala Dunia. Tadi menarik kita sempat, babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadi menarik adalah, yang sempat kita bahas saat jeda adalah, anak-anak asuh dari STI ini kebanyakan juga diaspora atau naturalisasi Belanda begitu. Kita ingat jadi ada total football. Nah, otak atik ala STI ini sebenarnya jadi hal yang bisa diterima oleh mereka, tapi ada kelemahannya juga tidak sih Bang Nia sebenarnya? Iya, hampir mayoritas pemain keturunan datang dari Belanda. Dan kita tahu Belanda punya filosofi dasar itu bermain total football yang sudah baku ya. Jadi sejak dari playgroup bahkan atau SSB sudah diajarkan untuk bermain sepak bola sistem football seperti ini. Artinya satu pemain itu bisa menguasai 2-3 posisi. Nah, yang dilakukan oleh STI sekarang adalah dia tidak melakukan itu secara sempurna. Dalam arti bahwa harusnya posisi dasar seorang pemain back kiri, dia harus menempatkan back kiri dulu. Ketika dalam permainan dia bisa menyebrang, bisa bermutasi ke posisi yang lain, nah itulah yang harus dilakukan. Tetapi yang dilakukan oleh STI sekarang agak sedikit berbeda. Seorang back kiri bisa dia mainkan di center back atau di gelandang. Nah, ini yang tidak boleh harusnya. Nah, ini juga yang mungkin terlihat bahwa pemain-pemain naturalisasi ini belum optimal mengeluarkan permainan terbaik mereka. Misalnya nanti Ja'itzes itu asalnya dari back kanan. Nathan Cuawani itu back kiri, Justin Hartnett. Tapi memang gak apa sekarang, Nathan harus didorong ke gelandang. Iya, kan? Tidak optimalnya kenapa kalau Anda lihat ya, Bang Yes? Kalau pemain bola itu sangat merasakan ya. Kalau dia seorang striker misalnya, lalu ditarik ke gelandang menyerang, atau dia gelandang menyerang, ditaruh di striker, itu tentu tidak full, tidak optimal penampilan dia. Pasti, tidak optimal. Karena ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh seorang penyerang ketika dia bermain di gelandang. Atau tidak dimiliki oleh seorang pemain belakang ketika dia harus bermain di gelandang. Jadi, sebaiknya STI melakukan itu dengan menempatkan posisi asli dulu. Oke. Di posisi intinya dulu begitu ya? Baru dalam permutasian permainan mereka bisa berpindah-pindah, silahkan. Oke, baik. Baik. Mungan Ruf, kalau melihat itu karena itu diberlakukan oleh STI, otak-atik memang ke semua pemain yang ditipnas. Tapi, kan memang banyak yang, lebih banyak yang Belanda ya. Tapi kalau untuk yang pemain Indonesia sendiri, sebenarnya mereka siap tidak sih mental mereka dengan di otak-atik begitu posisinya? Permutasi itu juga dimiliki oleh, kemampuan itu dimiliki oleh pemain Indonesia. Saya ingin menyebut contoh misalnya Marcilano Ferdinand. Marcilano Ferdinand itu dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, sebagai playmaker, tapi dia juga bisa bermain di posisi sebagai winger, pecerang gelandang sayap. Baik itu sayap kira atau kemudian di sayap kanan. Artinya bahwa sebenarnya perubahan posisi ini juga sudah mulai diberlakukan dan sudah mulai terbiasa untuk para pemain Indonesia. Oke. Atau kemudian posisi dari Asnawi. Asnawi itu kan sebenarnya kalau di awal-awalnya dia adalah sebagai back kanan, full back kanan, yang kemudian dalam formasi empat pemain di belakang. Tapi di bawah STI, termasuk Arhan, Arhan di posisi kiri. Tapi di bawah STI, maka ketika ada perubahan komposi dengan tiga pemain belakang, maka Arhan mulai agak didorong sedikit ke depan, dan kemudian sama Asnawi juga didorong lebih sedikit di depan. Jadi dia tidak lagi sebagai pemain belakang murni, tapi dia sebagai gelandang sayap. Tujuannya apa adalah? Tujuannya ketika dalam posisi pakem menyerang, maka kita punya kelebihan pemain di lini tengah. Karena opsi untuk kemudian melakukan serangan dari sayap itu menjadi lebih terbuka. Tapi ketika kehilangan bola atau kemudian ketika dalam posisi bertahan, maka kita juga akan unggul dari sejumlah pemain. Karena setidaknya ada lima pemain di belakang atau empat pemain di belakang, yang itu membuat belakang kita menjadi lebih rapi. Transisinya akan menjadi lebih cepat. Dan itu yang kemudian memang sekarang menjadi salah satu syarat pemain di sepak bola profesional, itu adalah bagaimana pemain bermain di banyak posisi. Bukan hanya satu atau dua, bahkan juga tiga. Kecuali penjaga gaun. Nggak mungkin penjaga gaun sampai ke sepak bola. Kecuali sudah dalam posisi jury time. Kadang kita juga melihat ada atraksi yang memukau juga kalau begitu ya. Itu kalau kita lihat gaya seperti ini kan sedang-sedang diberlakukan oleh Sintayong ke U23. Tapi kalau melihat dari secara keseluruhan pertandingan, kita tuh sekarang lebih seru atau lebih bisa menikmati pertandingan U23 atau senior sih? Kalau dari pandangan omok-omok. Ya, levelnya berbeda. Levelnya berbeda cuman kalau untuk tim nasi Indonesia itu, antara tim nasi senior dengan tim nasi U23 itu tidak terlalu berbeda jauh. Komposisi pemain yang dimiliki SDI itu sama. Tadi sempat dimention oleh Bung Giasis bahwa pemain kita rata-rata itu kan memang berusaha di belakang 23 tahun. Bahkan risiko-berusaha badannya segede itu pun. Dia kemarin masih sempat main di U23. Jadi artinya bahwa ini adalah bagian dari regenerasi, potong generasi yang dilakukan oleh Sintayong. Jadi pemain-pemain seperti Arhan, Asnawi, kemudian Rizky Rido, atau kemudian ada Ferrari juga, Rafael Streich juga, Evan Yoner juga. Itu adalah pemain-pemain yang sebenarnya secara usia mereka masih 20 tahun. Seperti Hapner, kemudian Streich, atau itu adalah pemain yang sebenarnya mereka disiapkan untuk main di Piala Dunia U20. Dan kemudian mereka sudah melakukan latihan-latihan, mereka sudah sempat melakukan uji coba di luar negeri, tapi ternyata U20 tidak bisa digelar. Maka tenaganya dimana fitur untuk U23. Dan kemudian karena SD sesuai, cocok dengan pemain ini, maka dipromosikan juga untuk ke tim senior. Jadi regenerasi, potong generasi ini yang membuat, kemudian kita tidak bisa membandingkan lebih enakan mana. Lawannya berbeda kok, kualitasnya berbeda kok. Jadi ya kita nikmati, karena siapa boleh itu mau dinikmati apapun, akan sangat enak ketika kita punya passion. Kalau kita pokoknya mendukung timnas Indonesia, begitu pastinya ya. Oke. Tiga hari jelang tanggal 11 Juni Indonesia Filipina, apa yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh Sintayong, dan juga pastinya oleh anak-anak timnas ini? Pertama, mereka harus mengatur waktu dalam empat hari ke depan ini, paling tidak restnya harus pas, dan juga yang paling penting adalah komunikasi, dan konsolidasi ke dalam. Harus itu dilakukan baik oleh pengurus, ofisial, maupun pemain dan pelatih. Supaya ketika kita tampil melawan Filipina, lebih fokus, lebih tenang untuk bermain bola, dengan baik dan sempurna, dan bisa mendapat hasil yang maksimal. Baik, baik. Munga Ruf, jadi jangan terlalu lama juga, tapi ya Sintayong ngediemin Hernando ya? Hernando ya, abis ini langsung di arah Singapura. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bahwa, abaikan semua ekspektasi yang berada di luar, karena khawatirnya adalah ada FOMO, karena sekarang baru tren FOMO ya. Jadi yang main siapa, yang disorot oleh kamera penonton siapa. Jadi itu juga harus mulai dikurangi. Wujatannya juga di calm down dulu ya? Betul, kita masih lihat proses, pemain pasti melakukan kesalahan, tapi bagaimana kemudian kita memberikan waktu kepada pemain untuk memperbaiki kesalahannya. Dan pemain, sekali lagi pemain Timnas Indonesia, harus memberikan sesuatu yang memang benar-benar membuat kita itu semakin cinta pada sepak bola, semakin cinta pada Timnas. Bayangkan 2024 itu sekitar seperti di atas ombak ya, kita mau hampir lulus Olimpiadi, tiga kali kesempatan kita gagal. Kita mau memberikan asa, kita ambil di Piala Asia, kita optimis menghadapi Australia, tiba-tiba tiga kali Australia. Sekarang dengan sudah satu kaki kita diputaran ketiga, jangan sampai lah, kemudian kita tiba-tiba harus kembali terjatuh ke bumi setelah kita terbang tinggi. Baik, kita juga harus optimis, jadi harus on fire juga, kita nantikan tanggal 11, Bung Aruf akan kembali ada di lapangan atau bagaimana? Beda stasiun. Beda stasiun, oke baik. Setidaknya kita mau beda stasiun, mau ada dimanapun posisi kita, kita sama-sama harus dukung Timnas di hari Selasa nanti. Baik, terima kasih untuk waktu dan kehadirannya di Primetime Dialog hari ini. Terima kasih.